malahan menurut saya jadi lebih premium banget gitu loh feelnya yo guys balik lagi dengan Billy Disney dan kali ini kita akan kembali ke DJ News di DJ News kali ini akan ada berita-berita baru tentang Apple lagi ya guys tentunya setiap minggu pasti ada berita baru tentang Apple nih oke untuk berita pertama datang dari iPhone S4 ya guys iPhone S4 nih katanya sih nggak akan dibuat ya oleh Apple tapi ternyata ada info terbaru yang katanya iPhone S4 nih ternyata bakal akan dibuat oleh Apple di tahun 2024 nah rumor sebelumnya itu adalah 6,1 inci dan menggunakan layar seperti iPhone XR tapi nyatanya di leak yang terbaru itu ternyata iPhone SE yang generasi keempat nih katanya akan menggunakan layar yang ada di iPhone 14 dan tentunya layarnya itu memiliki notch yang lebih tipis daripada iPhone XR ya guys lalu selain itu katanya sih juga akan dibuat dengan bezel yang lebih tipis daripada iPhone 14 jadi ya terkesan lebih premium gitu ya iPhone SE yang generasi keempat nih dan juga katanya layarnya ini juga nantinya akan menggunakan OLED guys jadi ya kalau beli iPhone SE generasi keempat tuh nggak akan kayak malu-maluin atau terkesan kurang premium ya malahan menurut saya jadi lebih premium banget gitu loh feelnya nah untuk waktu rilisnya diperkirakan tahun depan pada bulan sekitar Maret atau April 2024 gitu ya jadinya oke sekarang kita akan masuk ke berita selanjutnya berita selanjutnya ini datang dari iPhone 15 series ya guys nah di iPhone 15 series ini kan kalian udah tau kalau USB-C nya itu bakal di seluruh iPhone 15 tapi ada bedanya guys yaitu bahwa USB-C nya ini ternyata harus MFI ya guys nah apa itu MFI? itu adalah made for iPhone jadi kalau nanti kita menggunakan kabelnya itu harus menggunakan kabel yang made for iPhone ternyata jadi nggak bisa sembarang USB-C kabel gitu ya guys bisa sih tapi kalau misalnya kalian pakai yang nggak MFI nanti bakalan transfer speednya itu dilimit atau dibatasi dan juga untuk charging speednya itu juga bakalan dibatasi jadi ya gimana ya Apple ini disuruh untuk menggunakan USB-C tapi sekarang malah ada yang MFI-nya gitu ya nah jadi kita lihat aja deh nanti iPhone 15 series ini apakah benar sesuai rumor bahwa kabelnya itu harus yang MFI kita lanjut ke berita selanjutnya masih dari Apple ya guys nah katanya sih dalam waktu dekat ini Apple akan merilis iPhone 14 dan juga iPhone 14 Pro dengan warna baru dan denger-dengernya sih warnanya adalah warna kuning kita nggak akan tahu gimana warnanya nantinya dan katanya juga rilisnya ini nggak melalui event ya guys tapi melalui press release nah jadi akan langsung dijual dan juga beserta warna yang baru ini juga akan dijual casing terbaru dengan warna yang berbeda untuk iPhone 14 dan juga iPhone 14 Pro nah sekarang kita akan masuk ke berita terakhir ya dari Apple masian yaitu adalah MacBook Air 15 inch nah ini katanya akan muncul pada bulan ini ya guys untuk pemberitahannya kita nggak tahu apakah pemberitahannya nanti ini akan melalui event atau langsung press release gitu ya karena ya sampai sejauh ini Apple masih belum mengeluarkan invitation untuk adanya event tapi katanya denger-dengar dari rumor itu pasti keluar dalam bulan ini meskipun press release-nya atau event-nya keluar dalam bulan ini tapi katanya juga barangnya itu baru tersedia pada bulan April ya guys nah kita akan lihat juga gimana sih Macbook Air atau Macbook terbaru yang 15 inch ini katanya sih gembor-gembornya akan menggunakan chipset M2 dan juga M2 Pro dan juga ya seperti fitur-fitur terbaru Bluetooth yang 5.3 terus habis itu WiFi 6i itu juga akan ada di Macbook yang terbaru ini guys jadi kita lihat aja ya apakah bulan ini ada event atau hanya dari press release aja oke mungkin itu aja berita kali ini di DJ News yang tentang Apple please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini komen jika kalian ingin berdiskusi tentang video kali ini ya guys see you guys di video selanjutnya Apple ini udah mau event tapi Macbook Pro yang 2023-nya ini loh sampai sekarang belum keluar di Indonesia gimana sih Apple'diah BNO BNO B dated BNO 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 BNO